Presiden Jokowi Dodo menghabiskan akhir pekan bersama dua cucunya Jan Etes dan Lalembah Mana di Solo Safari, Jawa Tengah pada Minggu 23 Juni 2024. Kehadiran Presiden Jokowi dan cucunya menciptakan kegembiraan di antara para pengunjung. Meskipun sebenarnya bisa menggunakan mobil bagi, mereka menjelajahi kebun binatang dengan berjalan di antara hewan-hewan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memuji fasilitas yang terawan dengan baik dan kesehatan hewan-hewan di Solo Safari. Tentunya sangat senang sekali dan bahagia karena Bapak Jokowi-nya juga sangat ramah sekali dan Jan Etes dan Lalembah juga sangat ceria sekali. Sangat dekat sekali Kak, ya tadi Pak Jokowi menggandeng juga Jan Etes dan Lalembah lalu sangat lain sekali, figurnya sangat ramah dan hangat. Iya betul, sangat dekat dengan cucu-cucunya. Tadi diajak ke area rusa, memberi makan rusa, lalu ke harimau, lalu juga kasih makan otter, lalu gajah juga Kak. Dan kelinci, serta naik kuda poni. Tadi Pak Jokowi sempat memberikan tanggapannya tentang Solo Safari, sangat bersih dan juga satu-satunya terawat. Saya menyampaikan terima kasih yang sangat besar untuk Bapak Jokowi, karena Bapak Jokowi sudah support pembangunan Solo Safari selama ini. Ya, dan juga membuat masyarakat sangat anusiaskan untuk datang ke Solo Safari. General Manager Solo Safari, Ryo Mahendra, menyampaikan bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Solo Safari mendadak dan tidak direncanakan sama sekali. Namun begitu pihaknya telah berkoordinasi dengan pas pampres sebelumnya. Ditanya soal apakah ada strerilisasi area selama Presiden Jokowi berkunjung, dia mengatakan tidak ada. Presiden Jokowi meninggalkan Solo Safari sekira pukul 14 UIB. Sebelum menaiki mobilnya, Presiden Jokowi juga menyempatkan berfoto bersama sejumlah pengunjung, karyawan Solo Safari, dan membagikan kaos. Oh, baik. Terus dia juga pinter banget. Orangnya pun kagum banget sama orang pinter. Terus dia juga low profile banget. Mau lho ngajak foto aku sama anakku. Sampai jumpa.